Sebanyak 14 obyek berupa benda dan bangunan di Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau BCB. Obyek cagar budaya itu telah diakui dan mendapat perlindungan secara hukum. Penetapan benda cagar budaya akan terus dilakukan dengan target 36 obyek. Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 14 obyek berupa benda dan bangunan sebagai cagar budaya atau BCB. Bertempat di Pendopo Mudagraha, ke-14 obyek cagar budaya yang baru ditetapkan adalah Kompleks Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Empat juala daerah yang ada di Pendopo Mudagraha, Prasasti Meruak, Prasasti Klagen Serut, Arca Panjuran Dewi Sri, Umpak Bermotif Koleksi Rumah Palang Mejayan, Arca Perwujudan Koleksi Rumah Palang Mejayan, Yoni Kolek Rumah Palang Mejayan, Arca Ganesa Koleksi Rumah Palang Mejayan, dan Arca Nandi Koleksi Rumah Palang Mejayan. Bupati Madiun Ahmad Awami menandatangani ke-14 Prasasti tersebut. Obyek cagar budaya itu telah diakui dan mendapat perlindungan secara hukum. Benda maupun bangunan cagar budaya tersebut bakal dilakukan revitalisasi. Salah satu yang bakal direvitalisasi adalah Pendopo Mudagraha yang merupakan rumah dinas Bupati Madiun dari era Mataraman hingga saat ini. Ini perketapan yang sudah ditetapkan, nanti kita akan pikirkan untuk tindak lanjutnya. Kemudian masih banyak kan di mana-mana yang belum masuk di cagar budaya, sehingga nanti ketika tidak kita tetapkan itu, kita sulit mengantisipasi ketika ada tangan-tangan perwataan cagar. Resipu, makanya dua hal, nanti setelah disetapkan, tidak lanjutin dalam yang saya sampaikan tadi, untuk masuk di revitalisasi nanti pasti ujungnya kesimpulan. Benar ini kan harus memiliki nilai, usianya kan ada dapat jauh undang-undang nggak? Ada salah satu usia, salah satu mengandung nilai sejarah, nilai pendidikan, dan nilai ekonomi dan lain sebagainya. Bisa dipungsikan untuk pentingan agama, karena dia itu memang untuk seperti ini. Kalau penggunaannya gimana Pak? Apakah nanti akan berubah dari sebelum ditetapkan cagar budaya? Oh enggak, di dalam cagar budaya itu ada pengembangan dan pemanfaatan. Jadi bisa dimanfaatkan, manfaat untuk apa? Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ditargetkan setelah menetapkan belasan obyek sebagai cagar budaya. Selanjutnya, PMK bakal menggali lagi potensi-potensi lain yang bisa menjadi cagar budaya sebanyak 36 obyek lainnya. Tova Pradana, CDV, Madiun